Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Turun dari bus, kami disambut dengan pedagang bunga yang bermacam-macam dan berwarna-warni Setelah itu, kita mulai masuk melewati jembatan menuju Kampung Pelangi Oh iya, Kampung Pelangi terletak di Jalan Dr. Sutomo No. 89, Randusari, Semarang, Jawa Tengah Untuk tiket masuk, gratis kok Setelah melewati jembatan, kita akan mulai nampak rumah masyarakat sekitar Yang sangat terang karena warna-warna tembok yang dicat warna-warni Di samping jembatan, terdapat dena lokasi jalan Kampung Pelangi Seperti menuju Gang 5, Gang 3, dan Gardu Padang Dan di samping dena, terdapat penjual tempat supernir Kampung Pelangi Tapi sayangnya sedang tutup Terdapat warung telkom untuk menelpon Yuk, sekarang kita lanjut ada apa di depan Terdapat Masjid Nurul Hidayah untuk masyarakat dan wisatawan menjalankan ibadah Sekarang kita akan menuju jalur pendek untuk menuju ke atas Katanya di atas bisa melihat pemandangan laut dari kampung Sudah agak sabar, kita langsung naik aja Ternyata untuk menuju ke atas itu tidak mudah Karena jalanannya banyak tangga yang curam Jadi harus berhati-hati Tapi gak bakalan capek kok Soalnya tangganya warna-warni Indah jadi membuat perasaan senang Wuh, capek banget guys Disini banyak banget tanjatan yang curam-curam dan tinggi Jadi disini ada kuburan masyarakat setempat Dan juga kuburan para pahlawan kita Nah, ini dia pemandangannya Tapi sayang, lautnya tidak kelihatan Mungkin saya salah gang Jadi spotnya tidak pas Yaudah, sekarang ayo kita turun balik ke bus Untuk menuju ke Solo Oh iya, kampung pelangit terdapat Warung jajanan seperti mie instan Dan minuman yang segar Oke, sampai disini aja Terima kasih Halo teman-teman, balik lagi bersama kita Saya dan Uji Saya akan melanjutkan Uji Untuk melanjutkan tur wisata Di tempat keraton Surakarta Terdapat di Solo Kita akan melanjutkan perjalanan Dan melihat-lihatnya ada apa aja sih disini Oke Keraton Kasunan Surakarta Disini kami memarkirkan bus di kawasan keraton Surakarta Karena bus tidak bisa masuk ke halaman keraton Oleh karena itu Saya harus berjalan sejauh 600 meter Untuk mencapai keraton Surakarta Keraton Kasunan Surakarta Terletak di pusat kota Solo Kelurahan Baluarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Akhirnya kami sampai di halaman keraton Kami disambut dengan bangunan tua Yang mungkin dulu pintu utama Masuk keraton Surakarta Setelah 600 meter Kami sampai di keraton Dan kami langsung disuruh berbaris oleh pemandu Pemandu disini sangat baik Dan humoris Kami diajak main games tentang sejarah Sebagian komplek keraton Merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik Kasunan Pertama Ada fragment candi yang dulu dipakai di sudut-sudut bangunan Gambaran raja dan anak buahnya zaman dahulu Kuda dan keretanya Mini replika Masjid Demak Patung lilin cara berpakaian kekeratonan zaman dahulu Kotak persembahan saat upacara adat Persenjataan mulai dari senapan, pedang, dan meriam Patung yang menceritakan sebuah cerita Oh iya Di luar keraton terdapat penjualan hasil kerajinan keraton Dan mainan anak-anak juga Jadi itulah isi keraton Terima kasih telah menonton video Dua tempat potensi wisata daerah Di kota Semarang, kampung Pelangi Dan di Solo Keraton, Kasunan, Surakarta Terima kasih Terima kasih